Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nusa Tenggara Barat melaksanakan pengundian nomor urut terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi NTB di Mataram, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Pengundian nomor urut paslon dihadiri ratusan pendukung masing-masing paslon. Para pendukung paslon saling berbalas yel-yel saat pengundian berlangsung. Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur NTB dipimpin langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, NTB Muhammad Fuwailid. Adapun hasil pengundiannya yakni Siti Rohmi Jalilah Musyafirin mendapatkan nomor urut 1, Zulkiev Limansyah Suhaili FT nomor urut 2, lalu Muhammad Iqbal Haja Indah Damayanti Putri nomor urut 3. Pengundian nomor urut terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan nomor antrean. Yang pertama mengambil nomor antrean pasangan Zul dan Uhel, disusul pasangan Rohmi Firin dan terakhir pasangan Iqbal dan Dinda. Hasil pengundian kemudian dituangkan dalam berita acara. Dilanjutkan dengan membacakan keputusan KPU NTB nomor 81 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB. Hasil pengundian nomor urut ini akan dilakukan sebagai dasar penyusunan urutan nomor paslon, kata Huwailid. Masa seseorang urut KPU NTB dan di pasangan mati, butuh takut asal. Masa seseorang. Masa seseorang. Masa seseorang. Masa seseorang. Masa seseorang. Masa seseorang. Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah